Intro Para pemirsa suyanto.id Ketemu lagi di channel Anda Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Klik subscribe, share video-video yang bermanfaat Bagi Anda, kolega, dan juga teman-teman dekat atau jauh Yang penting kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Kalau saja Youtube ini, video ini sampai ke gadget Anda semua Ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguhwiono MPD Dan kita sekarang ada di episode 3 Dengan menghadirkan narasumber Dr. Indra Setiawan Saya katakan Indra Setiawan Karena dia relatif muda dan murid saya ini Dan saya kira kalau saya manggil Pak dia Cepat tua nanti dia Nah itulah saudara Dan apa yang akan kita bicarakan Kita berbicara mengenai bagaimana liku-liku publikasi skopus Supaya Anda bisa menjadi guru besar yang tidak abal-abal Dan tentu saja guru besar yang tidak diskontinu Misalkan saja itu istilah di dalam masyarakat Sebetulnya bukan dosa mereka juga Kalau yang diskontinu itu Bisa juga dosanya jurnal yang tadinya diindeks skopus Lalu melorot tidak bisa diindeks lagi Akibat perilaku jurnalnya yang tidak sesuai dengan standar LCV skopus Nah saudara, kali ini kita akan berbicara Bagaimana sukses publikasi skopus Dilihat dari kemampuan kolaborasi penulis dengan penulis yang lain Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Indra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prof, terima kasih Oke, saya sampai batuk Mendengar skopus Nah, gini Gimana Cara kamu sukses Untuk publikasi skopus Kan Kuncinya adalah Kolaborasi itu Gimana cara kamu bikin kolaborasi Baik, hijin Rob Alhamdulillah Untuk membuat kolaborasi Itu Kita juga Harus menentukan ya Teman-teman yang Memang Expert di bidangnya ya Misal Kalau saya sendiri di Bidang pendidikan just money Kesehatan olahraga Atau manajemen pendidikan Maka saya juga harus Menyingkronkan Dengan kolaborator saya Dari jurusan lain Sebagai contoh Ada juga dari Jurusan apa ya Ilmu politik ya Itu Visipol Visipol juga Sudah mengajak kolaborasi dengan saya Alhamdulillah Tinggal menunggu terbit saat ini Jadi Di dalam Ilmu Visipol itu Disana ada Jurusan-jurusan ya Seperti jurusan Tentang keluarga negaraan Dan juga Tentang Politik Itu Bisa kita Kolaborasikan Sebagai contoh Ketika Keluarga negaraan Pendidikan keluarga negaraan Itu Kita bisa Mengkolaborasikan Bagaimana Menjadi Pembentukan karakter Menjadi warga negara yang baik Atau PPKN Melalui Aktivitas fisik Ya Jadi tetap juga Basicnya ada Human movement Gerak manusia yang Dipingka dalam pendidikan Itu Memang sangat Sangat apa sekali ya Menurut saya Sangat memang Mengenal sekali Ketika Anak-anak Dalam pendidikan Just money itu Dalam aktivitas fisik Diajarkan Bagaimana Dia Bisa Berkolaborasi Dengan teman-temannya Disitu ada Kerjasama Disitu ada Gotong royong Disitu ada Saling menghargai Kemudian juga Saling Menghormati Perbedaan-perbedaan Yang ada kan Dalam satu Kelas Kadang-kadang juga Mereka beda suku Mungkin ada yang beda agama Dan seterusnya Dimana dalam aktivitas Situ Saling menghargai Sehingga Tidak terjadi Banyak Percecokan Atau bullying Dan seterusnya Nah itu kan mengajarkan Bagaimana menjadi Seorang Warga negara Indonesia Yang baik Dalam bingkai Pendidikan Just money Nah itu sudah jadi Satu materi yang unik Dan Alhamdulillah ini Yang kolaborasi Semacam itu Tadi sudah Hampir terbit Alhamdulillah sudah Hampir terbit Masih nunggu Temingnya Saya kira kuncinya Ilmiahnya Itu kan kamu Melakukan sesuatu Ilmiahnya adalah Kalau mau kolaborasi itu Harus ada Tujuan Common goal Di antara para kolaborator Supaya Bisa Melakukan Integrasi ilmu Pengetahuan Dari berbagai Sudut ilmu Sehingga Karena Sejarahnya Orang Yang Biasa-biasa Itu dulu kan Mikirnya itu Linier saja Kemudian berkembang Menjadi lateral Lateral thinking Kemudian yang terakhir Yang paling modern itu Adalah Radian thinking Radian thinking itu Kita memandang Suatu fenomena Masalah Itu dari berbagai Sudut pandang Sudut ilmu Saya kira itulah Saya kira Para pemesa Itu yang dilakukan Hidra selama ini Itu begitu Sehingga kalau Anda Baik dosen muda Yang setengah tua Yang tua Yang ingin Mau jadi guru besar Tetatih-tatih Skopusnya Belum Belum bisa Ya berdiskusilah Dengan internal Bagaimana caranya Melakukan kolaborasi Dan Di revolusi industri 4.0 itu kan 4C itu harus kita renungkan Siapa yang bisa melakukan itu Ya critical thinking Creativity Collaboration Communication That's all Itu akan membantu orang Untuk bisa mempublikasi Nah Bagaimana Anda Itu ketika Berkolaborasi itu Kamu Itu yang Menginisiasi siapa Untuk sebuah posisi Mereka Mungkin mereka yang Kebingungan itu ya Kebingungan mencari Cara untuk publikasi Lalu kamu ajak Dan sekiranya itu Relevan Kamu jalan Kan tidak semua Kolaborasi yang mereka ajak Selalu Relevan Dengan Binatang Biaraan kamu kan Kamu kan juga harus Milih-milih Milih-milih Bisa gak masalahnya itu Dipecahkan secara Kolaboratif Bagaimana Anda Baik Alhamdulillah Ya Seperti yang Prof sampaikan tadi Memang Ada bidang-bidang Tertentu itu Yang memang Sulit Untuk Menjadi Kolaborator saya Sebagai contoh Kalau mungkin Tapi Sebenarnya masih bisa Cuman Harus diputer-puter Agak panjang Contoh Kalau Ilmu kehutanan Atau perikanan itu Saya rasa lebih sulit Tapi sebenarnya bisa juga Bagaimana manfaat Hasil Ikan di laut itu Untuk Aktivitas fisik Ya kan ada Korelasinya sebenarnya Bisa juga itu Tapi kan harus diputer dulu Rob Ya Artinya Itu juga ada Semua Di dunia itu Bisa dicari Korelasinya Di Relevansinya Apa Hasil-hasil laut Itu bagaimana untuk Memenuhi gisi atlet Nah itu Luar biasa Barangkali mereka juga Punya Apa Pemetaan Jenis ikan Wah Ikan ini Cocok Untuk pelari Cocok Untuk striker Misalnya Itu Siapa tahu Masuk Masuk itu Seperti itu Yang kamu lakukan Seperti itu Kalau selain itu Tadi lebih mudah lagi Karena ini kan Base Apanya Apanya Itu adalah gerak manusia Gerak manusia Human movement Itu sangat Itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari Contoh tadi yang saya katakan Hutan Ilmu kehutanan itu juga Bisa juga nanti kita buat Misalkan Oh Saking Menyempitnya lahan Apa Lahan alam bebas Sehingga banyak hutan gundul Akhirnya apa Terjadi polusi udara Sehingga apa Olahraga masyarakatnya terganggu Menghirup asap Ya Itu masuk juga Memang tapi harus diputer-puter Harus diputer-puter Dan itu sudah ada dalam pikiran saya Cuma saat ini belum ada Yang meminta kolaborasi Dari jurusan Ikan Perikanan Dan hutanan Tapi kalau jurusan hukum Sudah Visipol Sudah Jurusan Ekonomi Sudah Kedokteran Sudah Itu Yang sudah Yang sudah-sudah itu Peluang suksesnya gimana Atau masih sedang berjuang Untuk Menkolaborasikan dengan Orang-orang yang Binatang piaraannya beda Dengan binatang piaraan kamu itu Alhamdulillah Sebagian besar sudah terbit Sebagian besar sudah terbit Tapi sebagiannya masih Proses Submit Dan juga ada yang Menunggu review Dan Terah kelihatannya LCVers Dan Skopus Itu Skopus itu kan bagian dari LCVers Jadi Skopus itu perusahaannya LCVers Jadi Itu Saya kira kok sekarang ini Gak ada Orang menerbitkan Apa Sendirian Soliter Menerbitkan Jurnal Ditulis sendiri Itu Saya kira kurang Kurang tinggi harganya Di depan Atau di mata Skopus Betul gak Ya memang Sebatas saya Pengalaman saya ini Kalau saya ngecek-ngecek Jurnal Nanti ya rata-rata Tetap kolaborasi Yang satu itu ada Tapi itu kayaknya Itungannya Bandingannya mungkin Seribu banding satu Yang menulis Skopus Itu satu orang Adjatil Yang untuk sekarang ya Zaman sekarang ini Kalau dulu-dulu memang Penelitian dulu itu Ada yang cuman satu Tapi sekarang kayaknya Rata-rata itu banyak Rata-rata itu ya Tujuh orang Lapan orang Ya itu karena Semangat sekarang ini Masalah itu Tidak bisa Dipecahkan satu Bidang ilmu saja Oleh satu disiplin ilmu Jadi Skopus Juga ingin berharap Bahwa ada Integrated Science Jadi Integrated knowledge Integrated science Itu jadi Bisa memecahkan masalah Secara komprehensif Tidak satu Bidang saja Itu Bukan masalah Bisa dan tidak Dulu atau sekarang Tapi itu kebutuhan Untuk kolaborasi itu Yang satu saja itu Bisa Mereka Itu mungkin Orang hebat Jadi Orang yang Oh ilmunya itu Udah bermacam-macam Sehingga Mungkin generalis Sehingga dia bisa Berbicara apa saja Untuk memecahkan Persoalan itu Secara multidisiplinar Nah Kebanyakan Boleh sampai Berapa sih Kolaborasi itu Boleh sampai 15 Alhamdulillah Untuk jurnal Itu berbeda-beda Ada yang membatasi Sampai 8 penulis Ada yang Tidak membatasi Berapapun Itu dikembalikan Ke si penulis Rombongan penulis itu Karena disana kan Jadi bagian Pekerjaan jurnal itu Ada dibagi menjadi 5 Itu ada Poin A Poin B Poin C Poin D Dan Poin E Poin A itu Kadang itu Menentukan ide Topik Nanti desain Kemudian nanti Substansi Kemudian sampai yang Poin E itu Bagian funding collection itu Juga dimasukkan Itu memang jurnal sih Ada A, B, C, D, E Yang A itu nanti terkait Saya agak lupa urutannya Tapi intinya nanti disitu Ada siapa yang menentukan tema Desainnya Data Analisis data Terus yang terakhir itu Poin E Itu tulisannya adalah Funding collection Mengumpulkan dana Artinya Artinya dengan adanya Poin-poin seperti ini Ini kan bisa berkolaborasi Luar biasa Sebenarnya Gak mungkin sendiri Semua mau diambil Ale Iya Dan Saya kira Skopus juga Masuk akal Misalnya funding collection itu Misalnya jurnal itu Hasil adalah Hasil riset yang dibiaya PBB Misalnya aja Itu kan sangat prestijius Itu Hasil riset ini Dibiaya oleh Pentagon Hasil riset ini Dibiaya oleh Dinas rahasia Soviet Misalnya aja Itu kan Memang luar biasa Makanya Bagus juga Skopus itu memang Luar biasa itu Dalam hal Apa Mengantisipasi Bagaimana Orang Supaya Berpikir Lebih Baik Dan lebih Bermanfaat Bagi Pengembanganmu Pengetahuan Dan pemecahan Masalah Di dunia itu Nah yang Pernah gak Kamu Kolaborasi Yakinnya gagal Ya ada pernah Jadi ketika Sudah saya kasih Kita sudah diskusi Sepakat gitu Di awal Bukan gagal Tapi Meminta mundur Karena alasan Belum siapnya Funding collection Karena kan nanti Kalau seandainya itu Terbit Maka kan Konsekuensinya Tentu namanya Kita pakai jurnal yang Open access Penasihannya berbayar Dia mengundur Alasannya Nunggu sponsor Dari kampus dulu Ya itu Saya kembalikan Ke kolaborator saya Karena kan Bagaimanapun Nanti kan itu Terkait juga Funding collection juga Tapi secara topik Sudah kita temukan Sudah kita Sudah jadi Secara topik Sudah jadi Dan dia juga Sudah kontribusi Di sana Sudah juga kontribusi Sudah jadi Sudah saya kirim Cuman Ngasih kabar Diundur Karena alasan Funding collection Dari kampusnya Masih menunggu Oh artinya Karena kan dari kampus Kan ada funding collection Ya artinya Bahwa Kemampuan membayarnya Belum ada Sekitu Kira-kira Seperti itu Tapi kalau Funding collectionnya itu Wah Jurnal ini Kita submit Dengan dibiayai oleh Lembaga Prestigious itu Saya kira Kan lebih memudahkan Antara itu Ya jadi Nah Kemudian Ketika Diundur-undur Seperti itu Diundur itu kan faktornya Kamu Kamu berkolaborasi Itu bukan jurnalnya Tapi jurnal Biasanya memberi Batasan gak Mundurnya Gak boleh Sampai lama-lama Misalkan Gimana Siap Ya Memberi Jadi jurnal yang bagus itu Sudah memang Sudah terukur Estimasinya ini Harus berapa Hari Direvisi itu Sudah semua Sudah ketentuannya Itu Gak boleh Nanti kalau kelamaan Nanti diwarning Nah kalau kita Gak bisa menu itu Ya bisa jadi Di reject Malah Saya yang rugi nanti Kita yang rugi Udah capai Capa yang buat Di reject Gara-gara telat Kalau kelamaan Ini funding collectionnya Gak ada Ini kumpulan penulis Miskin ini Ya Itu dilema Memang funding collection itu Ya kan kita cari Yang open access ya Itu untuk Biar lebih cepat Nah kalau yang Gratis itu ya bisa juga Tapi kadang-kadang Nunggunya itu Sangat lama sekali Dan peluangnya Lebih kecil Sama-sama Yang Tidak open access itu Itu yang Tidak berbayar Itu tentu saja Karena Itu kan Entitas bisnis ya Jadi Sudah menjadi Entitas bisnis Jadi ya Tentu saja Seperti itu Dan Mungkin memang Sengaja itu Opsinya itu Digiring Ke yang open access itu Saya kira Merasa Jadi memang Ada pilihan Jadi jurnal-jurnal itu Kan ada yang jurnal Memang open access Kalau open access itu kan Kalau yang tidak open access itu Biasanya memang sudah ada Sponsornya Tapi kita kan Tidak bisa mengakses jurnal itu Secara gratis Biasanya Itu Kelemahannya Kalau yang gratis Biasanya Kita juga Tidak gratis juga Masyarakat umum itu Mengakses Karena kan Disana ada yang Membiayai Makanya dia Tidak membayar Tapi kalau yang open access Memang biasanya Karena kita sudah membayar Maka rata-rata itu PDM-nya bisa di download Oleh masyarakat Makanya Yang Yang tidak Ini Yang Yang tidak open access Itu Dilanggankan Berarti Kalau Kalau mau baca Bayar Sebagian seperti itu Dan itu memang sudah ada Funding collection tersendiri Dari Entah kerjasama Atau seperti apa Itu Biasanya ada Seperti itu Bayarnya itu tergantung apa Tergantung jenis jurnalnya Atau tergantung Banyak Kolaboratornya Atau apa Tidak Berpengaruh Jumlah kolaborator Tidak berpengaruh Berbayar itu Tergantung jurnalnya Contoh Jurnal A Dia kuartil Semakin tinggi Apanya Impactnya Semakin tinggi H-indexnya Apa Semakin tinggi SJR-nya Semakin tinggi kuartilnya Maka Itu mesti dominan Semakin lebih Tinggi harganya Kalau yang open access Yang Pengalaman kamu Berapa sih Untuk submit itu Untuk Untuk saya sendiri Membatasi Tidak pernah Membayar lebih dari 10 juta Tidak pernah Karena saya Mengukur diri Juga Kolaborasi saya Juga Biar tidak Terlalu berat Tapi kalau Kalau misalkan Kolaboratornya Pengen yang Mahal Dengan Aku minta Yang jurnal Kayak gini Misalkan Pengen kita Ya silahkan Itu kembali ke dia Tapi rata-rata Kebanyakan Cari yang murah Kalau Di samping itu Kan juga Ditentukan jenis jurnal Ya kan Ya betul Kan gak bisa Kesembaran jurnal Harus ke jurnal Yang sesuai dengan Bidang keilmuannya itu Nah Kemudian Kalau Misalkan saja Harus Berbayar itu Kolaborator-kolaborator Itu gimana caranya Harus dibagi Biayanya Dengan semua Kolaborator Atau Kamu bebas Karena kamu Rombok Kamu ketua Kolaborator Itu begini Kalau pengam Saya berhenti Gini Jadi Kolaborator itu Yang ngajak Kolaborator itu Saya urusannya Dengan dia saja Nanti tim dia Kolaboratornya dia lagi Itu dia cari sendiri Begitu Jadi sudah Gak mungkin Saya menghubungi banyak orang Itu sudah bagian dia Saya Dengan tim saya Si kolaborator saya Dengan timnya Nah begitu Jadi kamu berhubungan dengan Corresponding author saja ya Ya Betul Jadi si pihak Kolaborator saya itu Kadang-kadang Dia juga Ngajak teman-temannya Timnya gitu Ya silahkan Itu hanya dia Silahkan Sama-sama Memberikan kontribusi Di jurnal itu Baik berupa Funding koleksinya Atau Tulisannya Itu Sudah saya kembalikan Ke kolaborator saya Intinya Kamu punya tim Saya punya tim Yuk Sama-sama kolaborasi Misalkan saya Bawa tim saya Empat orang Dia membawa timnya Empat orang Ya itu saya Bebaskan Silahkan Yang penting Sama-sama kolaborasi Berkontribusi di jurnal itu Gimana Mekanisme Pertemuan tim kolaborasi itu Kamu Pertemuan di zoom Atau Kopi darat Kemudian Ngomong Masalah substansi Kemudian Siapa melakukan apa Gitu Gimana Selama ini Mereka Nelfon Mereka Ya Kadang-kadang saya Nggak kenal Tapi dia mungkin Dari teman Atau Tiba-tiba W.A. Dikasih kontak Kita telpon dulu Kalau memang itu Luar kota Kalau cuma Wilayah Sekitar Jogja Kita ketemu Kopi darat Di WNJ Atau dimana Ya tentu saja Nggak harus kenal kamu Karena itu kan Persoalan Publikasi Publikasi itu Orang yang mempublish itu Punya umat Tak tambah Karena pembaca-pembacanya itu kan Cocok Misalnya Terus kagum Menjadi fan Itu juga bisa Jadi Nggak harus Kenal Kenalnya Lewat Publikasi itu Dan Tentu saja Pernah nggak kamu Punya inisiasi Keluar bursa Kita kopi darat Biar Lebih baik Silaturah Nggak pernah Pernah Jadi Di dalam kontek-kontek Ketika kita Komunikasi Luar telepon Ya kapan-kapan Main ke UNJ Oh siap mas Main ke UNJ Karena kita kan Alhamdulillah Dari Sudah banyak Beberapa kampus PTNBH itu Yang Kita sudah kolaborasi Baik dari UNESA UMALANG UNS Kemudian UNIMED UNP UNRI Alhamdulillah Kamus-kampus besar Yang se-level-level UNJ itu Sudah mengajak Kolaborasi Dengan saya Ya Ya oke lah Begitulah Para pemirsa Liku-likunya Mempublikasi Skopos Tapi tidak Boleh Berpangu tangan Kalau belum Berhasil Cari kolaborasi Kemudian diskusi Bersama Bagaimana Memecahkan Masalah Dengan Pendekatan Multidisipliner Dan Integrated Science Terima kasih Indra ya Kita ketemu lagi Minggu depan Untuk bincang-bincang Supaya Banyak orang Terinspirasi Dan teredukasi Dari perbincangan Kita ini Terima kasih Indra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gua matum Sama-sama Sama-sama